Pemerintah Kota Tanggerang melalui Dinas Kesehatan Kota Tanggerang melanjutkan pemeriksaan swab COVID-19 dan untuk kesempatan ini, kegiatan dilaksanakan pada 13 kecamatan di Kota Tanggerang. Pemeriksaan ini dilaksanakan secara bertahap untuk hari ini pemeriksaan dilaksanakan di Kecamatan Celeduk dan Kecamatan Larangan. Dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan dapat secara cepat dan tepat dalam pengendalian COVID-19, sehingga layanan kepada masyarakat dapat lebih optimal. Pagi ini, tanggal 15 Juli 2020, Kecamatan Celeduk mendapat giliran untuk swab pegawai yang selanjutnya tugasnya melayani masyarakat. kaitan dengan COVID-19 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui 3 pus-pusmas yang ada di Kecamatan Celeduk. Pus-pusmas Celeduk, Pus-pusmas Tajur, dan Pus-pusmas Pandurang. Alhamdulillah, dari daftar yang diajukan oleh Kecamatan Celeduk, 80 peserta, semuanya hadir, 80. Mudah-mudahan hasilnya baik dan dapat melaksanakan masyarakat secara baik di kemudian hari semasa COVID-19. Alhamdulillah, Kecamatan Larangan pada hari ini melaksanakan swab dari Dinas Kesehatan dalam hal ini Pus-pusmas Larangan Utara dan Pus-pusmas Dipadu untuk pegawai Kecamatan Larangan. Saya berharap kegiatan ini terus berjalan, bukan hanya di Kecamatan Larangan dan di Kecamatan saja, mungkin seluruh pegawai Pemindah Kota Tangerang ikut di swab, karena ini untuk diri kita dalam hal melayani kepada masyarakat. Untuk masyarakat, hari ini kita masih pandemi. Kenapa? Karena masih ada masyarakat kita yang positif, dan saya berpesan agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan setiap dari manapun, pakai masker setiap keluar rumah, dan siapkan di rumah hand sanitizer, serta melakukan penyemprotan, disinspektan di lingkungan masing-masing. Kami, tim Puskas Master Kecamatan Ciledug, mendapatkan jadwal swab untuk pegawai Kecamatan dan Kelurahan. Semoga pelaksanaan hari ini mendapatkan hasil yang maksimal juga, semuanya negatif. Untuk masyarakat tetap jaga kesehatan, pandemi belum selesai, jalankan protokol kesehatan, paling utama memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tujuan pelaksanaan kegiatan hari ini adalah yang pertama, melakukan screening atau deteksi dini untuk penyakit COVID-19, dan yang kedua adalah mencegah terjadinya penularan. Kita harapkan pegawai kelurahan dan pegawai Kecamatan adalah petugas layanan publik yang langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga dengan adanya screening ini, kita pastikan petugas aman dan masyarakat aman.